Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Sementara itu di Nganjuk Pemirsa dalam satu minggu terakhir Satuan Reserse Narkoba Polres Nganjuk membekuk lima tersangka kasus senarkoba di duga jaringan lapas. Polisi juga mengamankan barang bukti 6,58 gram sabu, 23 butir ekstasi, dan 4.000 butir pil double L serta satu motor dan tujuh HP. Satuan Reserse Narkoba Polres Nganjuk meringkus empat tersangka kasus senarkoba dan satu tersangka kasus penyalahgunaan obat keras berbahaya. Masing-masing tersangka yang ditangkap adalah Dwi Keistiawan, Sumadi, Jai Nuri, dan Purwadi alias Gerandong warga Jombang serta Sukobina Rianto warga desa Begendeng Kejamatan Jatikalen Nganjuk. Penangkapan tersangka Dwi Keistiawan berawal dari informasi adanya transaksi narkoba dengan sistem ranjau di sebuah sualayan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sedangkan untuk tersangka Sumadi dan Jai Nuri membeli ekstasi dari tersangka Purwadi alias Gerandong yang kemudian digunakan untuk bersenang-senang di ekslokalisasi Kuyanga. Sedangkan satu tersangka obat keras berbahaya yakni Sukobina Rianto warga desa Begendeng Kejamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk mendapatkan pil double L dari tersangka Ember Warga Pare yang kini sedang menjalani hukuman di wilayah Kabupaten Kediri. Dari kelima tersangka, polisi mengamankan sebanyak 6,58 gram sabu dan pil double L sebanyak 4.000 butir, ekstasi sebanyak 23 butir yang berbentuk panda. Menurut Kapolres Nganjuk AKBPH Ndono Subiakto, dari pengembangan yang telah dilakukan kasus ini merupakan jaringan lapas dari hasil kerja satu minggu terakhir aparat ke polisi. Modusnya masih pakai modus-modus yang lama, pesen pakai WA, kemudian diantar oleh kurir, kemudian ditaruh di suatu tempat tertentu atau ketemuan di tempat tertentu. Ini apa jaringan lapas? Ya, dari pengembangan yang kita lakukan ini masih masuk di jaringan lapas, ada yang jaringan dari Kediri, ada juga yang jaringan dari Jopang. Hasil kerja berapa lama? Ini satu minggu terakhir, yang satu minggu kemarin kan sudah kita lakukan ekspos, ini yang satu minggu terakhir. Ini ada ekstasi itu? Ya, ekstasi. Jauh ini di Nganju ke mana? Di Nganju ini barangnya masuk dari Kediri, maupun Mandir, maupun dari Jopang. Jadi, kita ini ke bagian daerah transit saja. Akibat perbuatan tersebut tersangka narkotika dijerat Pasal 114 Ayat 1 Junto, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009. Sedangkan tersangka penyalahgunaan obat keras dijerat Pasal 116 Junto, Pasal 98 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI No.36 tahun 2009. Tentang kesehatan dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng. Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. KSTV